Intro Halo teman-teman, apa kabarnya hari ini? Semoga semua selalu sehat ya Nah, Tante Ajung mau ajak teman-teman nih untuk berkreasi Kita mau memanfaatkan bahan bekas yang ada di rumah Nih, seperti ini Nah, Tante Ajung punya butol bekas nih Butol bekas ini Tante simpan nih teman-teman Gak Tante buang, tapi Tante bersihin dulu dalamnya Lalu dikeringkan Terus Tante mau bikin celengan Mau tau? Yuk kita berkreasi Seperti ini caranya Adalah Double tip Pencil Spidol warna hitam Cutter Penggaris Botol bekas Origami Cutting Karton Asturo warna kuning dan hitam Dan juga kokoro warna hitam Pertama-tama Kita mau buat Nih, mau buat badan lebah Tante Ajung mau buat celengan yang bentuknya lebah teman-teman Seperti apa? Nih, Tante mau ambil karton Asturo yang berwarna kuning Lalu Tante mau cetak Cetakannya boleh apa aja ya teman-teman Mau pakai karton bekas atau bekas susu juga boleh Nih, ini Tante sudah ukur badan akuannya Nih, teman-teman seperti ini Setengah dari botol aja Nih Setelah itu Tante mau cetak nih teman-teman Nih, kita cetak-cetak ya Menggunakan pensil Tidak lupa memegang pensilnya Seperti ini ya teman-teman Nih Lalu kita mau cetak-cetak Tante Ajung mau cetak nih Kartonnya Nah, setelah dicetak Kita gunting teman-teman Karton Asturo yang kuning ya Yang digunting teman-teman Yang sudah dicetak tadi Kita gunting Caranya seperti ini teman-teman Buka Tutup Buka Tutup Pelan-pelan ya Nah, diusahakan ditemanin sama orang dewasa Karena gunting itu berbahaya teman-teman Jadi, kita harus hati-hati Supaya tidak terkena tangan Dan sekarang karton Asturo warna hitam Kita cetak ya Teman-teman ya Nih, cetaknya Sepanjang ini aja Nih, tapi Kecil teman-teman Nih Kita cetaknya Ukuran kecil Nih, panjangnya Seukuran cetakannya Kita pakai penggaris ya Buat penggarisnya Setelah itu digunting ya teman-teman Kita cetaknya dua saja Nih Karton Asturo warna hitamnya dua saja ya Lalu kita gunting teman-teman Teman-teman Karton Asturo warna kuning sudah ditempel Dengan karton Asturo warna hitam ya Nah, ditempelnya tante menggunakan double tip Jadinya seperti ini teman-teman Teman-teman Kita membuat sayap lembah Nah, menggunakan apa? Menggunakan karton Asturo warna kuning tadi Nih Kita cetak ya Nah, tante Ajeng sudah mempersiapkan cetakannya Seperti ini Nih Lalu cetaknya bagaimana ya? Nah, cetaknya Kita lipat menjadi dua bagian Kertas nih Tuh Kertas karton Asturo-nya Lipat menjadi dua bagian Nah, di tekan-tekan Ditekan-tekan Lalu Mencetaknya seperti ini teman-teman Nih Seperti ini Kita cetak Jadi seperti ini teman-teman Nih Dan mengguntingnya jangan lupa ya Tidak boleh di Tidak boleh dibuka Mengguntingnya Tetap dengan lipatannya Sesuai cetakan Jadi Seperti ini teman-teman Nih Ini menjadi sayap lebah Kita siapkan kertas origaminya Nih Yang berwarna merah Kita mau Membuat mulut Dan mata Nih Seperti ini teman-teman Kita lipat menjadi dua dulu ya Lalu Tante Ajeng mau gambar Mulutnya Setelah itu Tante Ajeng mau Cetak matanya Nah teman-teman Kalau ada Koin atau apa saja Yang berbentuk lingkaran Boleh loh Buat cetakan mata Seperti ini Tante punya tutup Ini yang kecil Lalu Tante Cetak Ini buat matanya ya Teman-teman Kita gunting ya Teman-teman Pelan-pelan Mengguntingnya Teman-teman Sudah jadi Mulutnya Dan kita mau Buat matanya ya Matanya sudah jadi Lalu kita kasih Hitam di tengahnya Lingkaran hitam ya Seperti ini teman-teman Sudah Setelah sudah Kita mau tempel-tempel ya Teman-teman ya Nih ada badannya Ada mulut Mata Lalu ada sayapnya Dan ini ceritanya Antenanya teman-teman Kokoro warna hitam Nah kita gunting saja ya Kokoro nya ya Nih kita gunting Menjadi Nih Kecil-kecil Ada dua Nah setelah itu Kita mau Tempel-tempel nih Teman-teman Memakai double tip Kita mulai Kasih double tip ya Teman-teman ya Kita tempel double tipnya Nih seukuran Disini kita tempel Lalu Kita tempel lagi Disini juga Dan Di pinggir-pinggirnya ya Teman-teman ya Nih seperti ini Supaya Menempel Dengan rapi Dan Tidak lepas-lepas Nih Kita tempel badannya Sudah Lalu Kita tempel juga Nih Kalau sayapnya Di tengah-tengahnya saja ya Saya Nih kita buka Menjadi Dua bagian Nih Dan Kita tempel Di tengahnya Terus Kokoro nya juga Kokoro Kita jadikan dua ya Teman-teman ya Kita buka Caranya dengan Digaruk-garuk nih Double tipnya Nih Kita jadikan dua Kita beri double tip lagi Nah matanya juga Kita beri double tip Nih Lalu kita Mulai menempel Badannya ya teman-teman Kita buka dulu double tipnya Nih Kita garuk-garuk Double tipnya Sudah terbuka Ini juga Nih Ini akan menjadi Badan lebah Nih Seperti ini teman-teman Lalu kita tempel nih teman-teman Nih Kita ambil botol bekasnya Dan kita tempel Untuk membuat Badan Kita tempel pelan-pelan ya Teman-teman ya Supaya Habi Dan hasilnya Bagus teman-teman Seperti ini teman-teman Kita buka Bagian sayapnya Dan kita tempel Di belakang Jangan lupa Dilubangin ya teman-teman Nih Ini untuk Menjadi Celengannya Nanti Kita bisa Masukin uangnya Lewat sini teman-teman Tuh Kita lubanginnya Pakai Carter ya Tuh Nih Lalu Ini menjadi mulutnya Teman-teman Nih Kita tempel di sini Tuh Sudah Sudah jadi Nah Lalu Kita mau Teman-teman Lalu Mulut Oke Kita tempel Bagian mulutnya Di sini teman-teman Di antara Botol yang sudah Tante lubangin Nih Seperti Tidak jari teman-teman Wah Sepertinya ada yang kurang Apa ya Oh ini dia Ini namanya Antenanya Antena lebahnya Biasanya Lebah Atau Ada kupu-kupu juga Yang pakai Antena Nih Ada lebah Teman-teman Tuh Lebah juga sama Seperti kupu-kupu Ada antenanya Kita simpan di sini Antenanya Kita tempel di sini Seperti ini teman-teman Celengannya Nih Kita coba yuk teman-teman Menabung Di celengan Buatan kita Nih Uang koin 500 1000 Dan uang kertas Nih Teman-teman Celengannya bagaimana Nih Seperti ini Kita masukkan Nih Nah Kalau uang kertas Kita lipat ya Nih Kita lipat menjadi Dua Lalu kita lipat lagi Seperti ini Tuh Kita masukkan pelan-pelan Seperti ini Sudah deh nih Punya Celengan Dari barang bekas Kita bisa mendaur ulang Nah Seperti ini teman-teman Tuh Kita bisa Punya Celengan Daur ulang Nih Kita bisa mendaur ulang Barang bekas Menjadi cantik Seperti ini Dan ada gunanya loh Kita bisa Mengabung Di sini nih Di celengan yang lucu Nih Celengan lebah kita Tuh Selamat mencoba ya Teman-teman ya Sehat-sehat Bye-bye Sampai ketemu lagi Dadah Sampai ketemu lagi Sampai ketemu lagi Selamat mencoba ya Selamat mencoba ya Sampai ketemu lagi